Intro Halo, kembali lagi di soal nomor 7D Nah, yang ditanya adalah Sudut 75 derajat termasuk ke dalam jenis sudut lancip Siku-siku, tupul, lurus, refleks atau penuh Nah, disini kita diminta untuk menentukan jenis sudut 75 derajat Nah, untuk menentukannya, kita harus tahu dulu jenis-jenis sudut Nah, jadi sudut itu terdiri dari beberapa jenis Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan sudut penuh Nah, kita harus tahu dulu satu-satu Yang pertama, sudut lancip Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya itu Rentang 0 derajat sampai dengan 90 derajat Jadi, sudut itu besarnya lebih besar dari 0 derajat Namun, lebih kecil dari 90 derajat Contohnya, misalnya sudut lancip itu ada 45 derajat 30 derajat Dan sebagainya yang tidak lebih dari 90 derajat Kemudian, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat Kemudian, sudut tumpul adalah sudut yang memiliki rentang besar sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat Kemudian, sudut pelurus yaitu sudut yang memiliki besar 180 derajat Kemudian, sudut refleks adalah sudut yang besarnya diantara rentang 180 derajat sampai 360 derajat Jadi, besarnya itu dia harus lebih besar dari 180 derajat, namun tidak lebih dari 360 derajat Contoh, sudut refleks adalah misalnya sudut 200 atau 250 derajat Nah, yang penting tidak lebih dari 360 derajat Kemudian, sudut penuh adalah sudut yang besar sudutnya adalah 360 derajat Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Sudut 75 termasuk jenis yang mana? Jadi, berdasarkan ciri-cirinya, sudut 75 itu termasuk sudut tumpul, sudut lancip Karena dia belum mencapai 90 derajat Lebih besar 0, tapi dia belum mencapai 90 derajat Sehingga, sudut 75 itu termasuk sudut lancip Kita tuliskan di bawahnya Jawaban Sudut 75 derajat adalah sudut lancip Karena 75 derajat 75 derajat, dia lebih besar 0 derajat Namun, lebih kecil dari 90 derajat Jadi, jawabannya adalah sudut lancip Terima kasih telah menonton!